Terima kasih Richard Swinburne ini berusaha untuk menjawab pernyataan apakah alam ini memang memiliki permulaan atau awalan Nah si Richard ini berusaha untuk menjawab gagasan tersebut dengan mempertimbangkan hubungan logis yang mungkin dapat terjadi Dan mengandalkan pemahaman intuitif yang dimiliki oleh manusia Nah kemudian di akhir jurnal si Richard akan menarik kesimpulan Apakah memang waktu dapat bisa dijelaskan secara logis kalau memang mempunyai permulaan Dan apakah kosmologi fisik mampu menunjukkan bahwa alam semesta memang memiliki permulaan Kemudian Richard Swinburne ini sendiri meyakini bahwa substansi mencakup hal yang material dan imaterial Artinya Richard sendiri tidak menyangkal tentang keberadaan yang namanya jiwa dan hal metafisik lainnya Nah yang difokuskan disini adalah substansi ini itu menurut Richard terhubung dalam suatu periode waktu yang satu yang sama Jadi maksudnya adalah di dalam universe kita itu ada satu waktu yang mutlak yang berlaku di dalam alam semesta kita ini Nah jika dalam semesta lain maka ada pula waktu lain yang berlaku untuk alam semesta tersebut Jadi untuk menjelaskan gagasan penciptaan tadi awal Si Richard ini menggunakan dua teori atau dua konsep Yang pertama itu bernama interval temporal Yang kedua itu temporal length atau panjang temporal Nah interval temporal ini mengenai konsep dan periode dan panjang temporal ini mengenai durasi dari suatu periode Yang namanya instant dan periode ini nanti akan dijelaskan Kemudian kita masuk dulu tentang konsep Richard Swinburne Tentang empat tesis verifikasi sederhana untuk menjelaskan awalnya dalam semesta lain waktu Nah tesis yang pertama adalah Instant mereduksi kejadian selama periode tertentu Tesis kedua Instant mengikat periode Tesis ketiga Periode berdasar pada fenomena aktual yang lahir karena suatu periode berakhir Atau berakhir karena suatu periode baru lahir Sedangkan tesis keempat adalah pengukuran interval temporal dengan jam sempurna Penjelasan mengenai instant dan periode terlebih dahulu Nah yang dimaksud dan periode dan instant Misalnya ada suatu periode dari jam sempurna jam 4 Nah yang disebut dengan instant itu adalah jam 3 ini dan jam 4 Nah yang disebut dengan periode adalah interval dari 3 ke 4 ini Nah tesis pertamanya Richard Finburn ini adalah apa yang terjadi pada instant ini Instant ini dan yang ini Itu bisa dianalisis melalui periodenya Jadi misalkan ada suatu instant yaitu seorang yang berusia 60 tahun gitu Jadi kalau kita analisis dari periode sebelumnya Artinya kita melihat dari masa mudanya atau masa kelahirannya Kemudian lanjut ke tesis 2 yaitu instant mengikat periode Nah maksudnya adalah instant itu menjadi batas bagi suatu periode Misalnya kalau kita lihat kayak begini Instant ini Kedua ini Itu menjadi batasan dari periode yang ini Nah misalnya ada periode baru nih Nah ada periode 1, periode 2 Nah ini yang membatasi dari periode 1 dan periode 2 adalah instantnya Yaitu periode 1 instannya 3 dan 4 Periode 2 instannya adalah 4 dan 5 gitu Jadi perbedaan antara suatu instant dan instant lain adalah menjadi batas periode yang berbeda gitu Jadi ini menyambut juga dengan tesis ketiganya itu Jika suatu periode berakhir maka akan lahir periode baru gitu Mungkin itu aja yang bisa dijelaskan Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ridho Triputra Dengan nomor induk mahasiswa 18 423 58 9 FI 04 447 Disini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang Teori awal kosmos Tulisan Richard Swinburne Dengan judul artikel yang asli yaitu The Beginning of the Universe and of Time Artikel ini dimuat dalam Canadian Journal of Philosophy sebenarnya Bahasa yang digunakan cukup rumit dan istilah-istilah yang Banyak istilah-istilah yang tidak dapat saya pahami Jika hanya dibaca satu kali Makanya itu perlu dibaca beberapa kali Seperti misalnya Dibaratkan Jika dalam bahasa Indonesia menjelaskan Pacar dari teman paman saya Tetangganya Omnya tetangga paman saya Mengalami luka pada kakinya Seperti itu mungkin kurang lebihnya Seperti kita ketahui Richard Swinburne ini Merupakan Salah satu British Philosopher Atau Pilosopi yang berasal dari Inggris Merupakan lulusan Oxford University Ada empat tesis yang akan Saya dan teman saya jelaskan Tesis satu dan tesis dua Telah dijelaskan pada part sebelumnya Dan tesis tiga yaitu Fenomena aktual Dan tesis keempat yaitu Pengukuran interval dan Temporal dengan jam sempurna Sebelumnya Lanjut ke pembahasan Tesis ketiga Tesis ketiga Berdasarkan penjelasan Richard Swinburne itu sendiri Ada hukum universal Yang berlaku di alam dan pikiran manusia Nah Hukum tersebut memiliki sisi yang tak pasti Kenapa tidak pasti digatakan Karena hukum itu sendiri Menjelaskan sesuatu yang Tidak pasti terjadi di alam Kata Richard Tentang makna Perubahan hukum alam Dalam konteks Mugzizat Secara hakiki Peristiwa Perubahan hukum alam ini Mustahil Karena alasan dari Salah satu hukum tersebut Jelaskan lebih lanjut Misalnya Mustahil bagi manusia Untuk memiliki Pengetahuan tak empiris Berkaitan dengan Peristiwa-peristiwa yang belum terjadi Jadi Dia menjelaskan bahwa Mustahil Bagi manusia Untuk memiliki Pengetahuan tak empiris Jika Kejadian Peristiwa itu belum terjadi Dan jika manusia Secara pasti mengetahui Akan terjadinya Sesuatu peristiwa Manusia Harus menyimpulkan Al itu Berdasarkan Ilmu tentang hukum-hukum universal Atau manusia terpaksa Menerima suatu Hasil analisa peristiwa Jadi Sudah ada Peristiwa yang terjadi Sebelumnya Dan manusia Menganalisa Peristiwa tersebut Lanjut Pada tesis keempat Tesis keempat Yaitu Tak mengubah dalil Dan bukti yang saling menguatkan Dan Tidak saling kontradiksi Kecuali untuk menyelesaikan dalil-dalil Dengan subjek pembahasan Dengan Pembuktian yang lebih nyata Oleh karena itu Adalah sangat tidak logis Menolak lima bukti nyata Dan saksi sejarah Atas satu perkara Kecuali kita dapat Membuktikan bahwa lima Bukti saksi tersebut Adalah palsu Dan direkayasa Mungkin itu saja Penjelasan saya Tentang Tesis Apa namanya Tesis Dari Richard Swinburne Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rizka Nuktoriko Kali ini Saya akan menjelaskan Bagian yang kedua Yaitu Mengenai Permasalahan Dari permulaan Alam semesta Atau kosmos Pertanyaannya adalah Apakah alam semesta itu Punya awal Atau permulaan Yaitu karena Adanya suatu peristiwa pertama Tapi Apakah peristiwa tersebut Merupakan peristiwa Yang instan Atau suatu peristiwa Yang diperpanjang sementara Pembalasan ini semua Untuk menjelaskan Bahwa alam semesta itu Mempunyai permulaan Karena jika tidak Maka Akan menjadi Sebuah masa Yang tanpa permulaan Jadi Perbedaan antara Periode yang dibatasi Dengan yang tidak dibatasi Yaitu Bahwa Periode yang dibatasi Memiliki terminal Instan yang terikat Sedangkan Periode yang tidak dibatasi Tidak memilikinya Dalam hal ini Dapat dikatakan Bahwa semesta itu Mempunyai permulaan Yang dapat dipahami Secara masuk akal Kenapa masuk akal? Karena memiliki Periode pertama Yang keberadaan awalnya Dibatasi oleh Sesuatu yang instan Sesuatu yang bisa jadi benar Mengenai apapun Yang terjadi selama Periode itu Ataupun setelahnya Dan tidak ada Konsekuensi radikal Yang terjadi Perbedaan antara Periode yang dibatasi Dengan periode Yang tidak dibatasi Tersebut Harus terletak Pada peristiwa aktual Atau yang mungkin terjadi Selama Atau sebelum Atau bahkan sesudahnya Analisis yang jelas Mengenai batasan Suatu periode Dalam hal aktual Atau kemungkinan peristiwa Yang terjadi Selama periode tersebut Yaitu Suatu periode Dibatasi Jika dan hanya jika Durasinya terbatas Atau Jika dan hanya jika Ada sebuah matrik Waktu universal Sejati Dan waktu universal Sempurna Akan menjadikan itu Sebagai sesuatu yang terbatas Untuk mengatakan Bahwa alam semesta Memiliki periode pertama Dengan jumlah terbatas Setara dengan pernyataan Bahwa itu hanya ada Untuk jumlah terbatas Pada periode Yang tidak tumpang tinggi Dengan panjang terbatas Yang sama Misalnya adalah tahun Persyaratan panjang Yang sama itu Sangatlah penting Kemudian Antara jumlah yang terbatas Dengan periode Yang tidak tumpang tinggi Dari sejarah alam semesta Dengan panjang yang sama Yang terbatas Yang dipesan Berdasarkan prioritas waktu Satu dari itu Sebaliknya Jika ada periode pertama Serta periode terakhir Di antara jumlah periode Yang tidak tumpang tinggi Dari sejarah alam semesta Yang sama panjang Yang terbatas Yang dipesan Berdasarkan prioritas waktu Itu hanya bisa menjadi Jumlah terbatas Dari periode Untuk setiap periode waktu tersebut Terlepas dari yang pertama Harus didahului oleh Periode waktu Sebaliknya Akan ada celah Akan ada celah Antara periode waktu Sebuah celah Yaitu dalam sejarah alam semesta Ketika hanya ada alam semesta Dan tidak ada waktu Dan itu adalah hal yang Paling tidak masuk akal Kemudian Untuk alasan yang sama Setiap periode waktu Terlepas dari yang terakhir Harus diikuti oleh periode waktu Periode pertama Hanya dapat digambarkan Sebagai terbatas dalam waktu Jika metrik Yang sama berlaku Pada zaman yang Seperti zaman kita Dan itu hanya akan terjadi Jika ada metrik universal sejati Karena waktu Yaitu hukum dasar Yang sama mengatur Periode antara termasuk Era itu dan era kita Dalam hal ini Periode waktu Antara periode yang pertama Dan periode yang terakhir Dapat dibagi menjadi Periode-periode yang terbatas Yang sama panjang Sebagai periode yang pertama Ketika itu semua dilakukan Periode yang sama panjang Yang terbatas Diurutkan berdasarkan prioritas Masing-masing yang terpisah Dari yang terakhir Yang memiliki penerus Dan masing-masing yang terpisah Dari yang pertama Yang memiliki pendahulu Dapat dimasukkan Kedalam kolerasi Satu-satu Dengan bilangan bulat Jika misalnya Saya memulai dengan satu Dan berhenti Di suatu tempat Maka saya Hanya akan melalui Sejumlah bilangan bulat terbatas Jadi Kedua klaim itu setarah Jika kita tidak menganalisis Batasan suatu periode Dalam hal yang sebenarnya Atau kemungkinan peristiwa Yang akan terjadi selama itu Maka kita harus Menganalisisnya Dalam hal peristiwa aktual Atau yang mungkin terjadi Sebelum Atau sesudahnya Dengan begitu Maka tidak ada peristiwa Sebelum periode pertama Sejarah Alam semesta Kemudian Klaim bahwa Alam semesta memiliki permulaan Hanya sampai pada Klaim bahwa Ada suatu periode Waktu Sebelum alam semesta itu ada Suatu ketika Misalnya Tidak ada alam semesta Untuk hal-hal biasa Yang mulai ada Memang benar Keduanya Bahwa mereka ada Hanya dengan Waktu yang terbatas Dan waktu ada Sebelum mereka ada Namun untuk hal-hal Yang tidak biasa Seperti alam semesta Keduanya pada permulaannya Ternyata Tidak sama Dengan demikian Dapat disimpulkan bahwa Alam semesta Hanya ada Dengan jumlah terbatas Atau dalam artian Tidak tumpang tindih Dalam periode Waktu Dengan panjang yang sama Atau juga dapat Dikatakan bahwa Alam semesta Hanya ada Untuk waktu yang terbatas Atau Ada periode Waktu sebelum Alam semesta ada Kemudian Hal ini Menghasilkan Klaim Bahwa alam semesta itu Ternyata tidak memiliki awal Yaitu Klaim yang pertama Atau poin yang pertama Bahwa semesta Tidak ada Dengan jumlah terbatas Dalam artian Tidak tumpang tindih Dengan periode Waktu Dengan panjang Yang sama Atau Klaim Atau poin yang kedua Tidak ada Periode waktu Sebelum alam semesta Ada Lalu kemudian Ada lagi Klaim yang lain Klaim ini Kita sebut saja Dengan Klaim Atau Poin A Poin A ini Mengatakan bahwa Alam semesta telah ada Untuk jumlah Yang tak terbatas Dalam artian Tidak tumpang tindih Dengan periode Waktu yang sama panjang Atau juga dapat Dikatakan bahwa Alam semesta Telah ada Untuk waktu Yang tidak terbatas Kita dapat Memperhatikan disini Bahwa Poin A Itu mengisyaratkan Poin 1 Poin 1 Sebenarnya Tidak memerlukan Poin A Poin 1 Bersama-sama Dengan Poin A Secara materi Akan setara Jika setiap Interval Di sejarah Alam semesta Terdiri dari Jumlah terbatas Dan tidak terbatas Dengan unit interval Dengan panjang Terbatas yang sama Ini adalah Kondisi yang cukup Untuk materi Setara dengan Poin 1 Dan poin A Bahwa ada Metrik Waktu universal Sejati Lalu Periode total Keberadaan Alam semesta Akan menjadi Jumlah periode Dengan panjang Terbatas yang sama Dan jika Jumlah itu Bukan jumlah Yang terbatas Itu akan menjadi Jumlah yang tidak terbatas Namun Dapat dikatakan juga Bahwa tidak ada Metrik waktu universal Yang benar Karena tidak Semua periode Waktu yang Panjangnya itu Sepadan Oleh karena itu Poin 1 Dan poin A Adalah setara Jika alam semesta Selalu diatur Oleh sistem hukum Yang mengambil Bentuk paling sederhana Pada asumsi Yang mencakup Berbagai mekanisme Periode Yang sesuai dengan Waktu masing-masing Mengukur interval Konstan yang sama Tetapi Belum tentu bijaksana Sekarang terkadang Disarankan bahwa Untuk semua Yang sudah kita ketahui Lebih banyak dibandingkan Dengan tahun yang lalu Misalnya Meskipun adanya Alam semesta Hukum alam Selalu berlaku Berbeda Dari apa yang Menjadi tahun lalu Dan yang sesudahnya Klaimnya adalah Bahwa ada perubahan Pada saat Yang krusial Dalam hukum alam Meskipun itu Bukan konsekuensi Dari beberapa Hukum super Yang bertindak Bahwa sekarang Akan ada perubahan Seperti itu Hukum yang operatif Sedemikian rupa Sehingga Waktu yang sempurna Dapat dibangun Untuk era sebelumnya Dalam artian Diberi beberapa Pemahaman Tentang bagaimana Kasus paradigma Periode interval Yang sama Di era itu Adalah tetap Era sebelum The crucial instant Tidak perlu ada Era seperti Hukum alam Mungkin yang ada Hanya zat-zat Yang bertingkah Dengan kacau Atau bahkan Lebih jelas lagi Akan ada Ketidakpuasan Dengan saran Bahwa era itu Terbatas Sebagai alternatif Saja Atau mungkin Durasinya Tidak terbatas Oleh karena itu Akan mengikuti Jika alam semesta Tidak memiliki Permulaan Maka harus Ditafsirkan Sebagai poin Atau klaim Yang pertama tadi Bahwa jika Sesuatu terjadi Sebelum adanya Alam semesta Atau sebelum Alam semesta Diperintahkan oleh Hukum yang sekarang Untuk beroperasi Maka hukum Alam semesta Tidak akan Memiliki permulaan Nah mungkin Sebelumnya Sudah dijelaskan oleh Teman saya Mengenai Klaim alam semesta Yang tidak memiliki Awal Bahwa Satu aksen Dan satu aksen Aksen itu Tidak sama Nah disini Muncul Masalah yang Lebih lanjut Mengenai Satu aksen Bahwa Dimana Keberadaan Metrik Waktu Universal Yang dibenarkan Itu tidak dapat Menyetarakan Antara satu aksen Dan satu aksen Aksen Mungkin Terdapat kegagalan Dalam teori Satu aksen Tersebut Dan Membuat kita Ragu Terhadap teori Tersebut Yang Dimana Teori tersebut Menjelaskan Bahwa Semesta Itu Tidak memiliki Permulaan Bahkan dari itu Apabila Satu aksen Aksen itu Dibenarkan Maka Semesta Telah ada Untuk Jumlah yang Tak terbatas Sekarang Yang menjadi Pertanyaan Adalah Apa mungkin Ada Sejarah Semesta Nah itu Yaitu Periode Waktu Yang Dihuni Yang Dihuni Yang Kita Kenal Sekarang Sebagai Waktu Itu Muncul Yang Lebih Awal Dibandingkan Anggota set Yang Lainnya Seperti Matahari Bumi Meskipun Itu Bukan Berarti Sebuah Awal Dari yang Paling Awal Nah Karena itu Masih Diperdebatkan Mengenai Yang paling Awal Itu Apa Sebenarnya Nah Oleh Karena itu Karena Banyaknya Pendapat Pendapat Maka Kita Meyakini Bahwa Tak ada Satupun Yang menjadi Awal Dari segala Yang awal Nah Itu Tadi Penjelasan Mengenai Permulaan Semesta Dan Bagaimana Penjelasan Tentang Waktu Nah Hal itu Diperluna Oleh Eksperimen Tentang Pikiran Di Masa Depan Sehingga Memunculkan Suatu Koherensi Terhadap Semesta Di Masa Lalu Semesta Yang Sekarang Dan Semesta Yang Selanjutnya Misalkan Saja Ada Suatu Fenomena Besar Yang Terjadi Di Masa Lalu Itu Akan Berdampak Pada Waktu Di Masa Depan Dimana Jam Atau Waktu Yang Seharusnya Berjalan Secara Alami Dengan Adanya Fenomena Besar Tersebut Maka Akan Akan Memperlambat Waktu Yang Berjalan Berjalan Berlanjut Dan Berjalan Terus Sebenarnya Dalam Alam Semesta Itu Akan Ada Periode Waktunya Periode Waktu Yang Belum Menjadi Waktu Yang Sekarang Kita Kenal Sebagai Detik Menit Jam Dan Lain-lain Kecuali Satu Periode Yang Tak Terbatas Tersebut Nah Dari Itu Sekarang Banyak Sekali Terdapat Perdebatan Mengenai Permulaan Semesta Nah Ada Suatu Fakta Yang Menyatakan Bahwa Dalam Periode Panjang Yang Tak Terbatas Tersebut Ada Sebuah Periode Yang Lebih Awal Lagi Namun Hal Itu Tidak Dapat Membuktikan Bahwa Semesta Tidak Memiliki Permulaan Sebuah Periode Waktu Akan Diikuti Oleh Periode Waktu Tetapi Tidak Harus Dengan Periode Waktu Yang Durasnya Sepadan Oleh Karena Itu Waktu Dalam Sejarah Alam Semesta Itu Tidak Akan Dapat Dibagi Dengan Periode Yang Panjang Sama Argumen Yang Menentang Bahwa Semesta Memiliki Atau Tidak Memiliki Permulaan Seperti Yang Dipaparkan Sebelum Sebelum Itu Tergantung Pada Tesis Keempat Pengukuran Interval Temporal Dengan Jam Sempurna Nah Bahwa Diasumsikan Interval Waktu Bukan Konsep Verifikasi Transcendent Dan Bahwa Hanya Ada Argumen Tentang Panjang Interval Waktu Dimana Ada Jam Sempurna Seseorang Yang Memegang Teori Transcendental Temporal Mengklaim Bahwa Selalu Ada Kebenaran Tentang Panjang Interval Di era Sebelumnya Dalam Hal Panjang Di era Kemudian Bahkan Jika Kita Tidak Tahu Apa Itu Argumen Keduanya Yaitu Bahwa Kemungkinan Ada Periode Permulaan Semesta Yang Awal Tadi Yang Sebelum Periode Tak Terbatas Tersebut Tidak Bergantung Pada Tesis Keempat Itu Jadi Yang Sudah Saya Paparkan Tadi Adalah Hanya Sebuah Kemungkinan Saja Bukan Sebuah Teori Absolut Yang Mengharuskan Kita Untuk Meyakininya Karena Jika Mungkin Sebuah Periode Yang Awal Periode Tak Terbatas Pada Permulaan Semesta Tersebut Tidak Ada Maka Satu-satunya Teori Lagi Yang Dapat Ditawarkan Adalah Teori Bahwa Periode Waktu Sebelum Semesta Waktu Sebelum Semesta Dapat Dikatakan Semesta Atau Terbentuknya Semesta Itu Tidak Ada Tidak Ada Periode Waktu Dalam Dalam Prima Prima Fajie Menyebutkan Gagasan Tentang Waktu Yang Kosong Adalah Koheren Tidak Mungkin Semesta Tiba-tiba Muncul Tanpa Adanya Apa-apa Maka Satu-satunya Teori Yang Pasti Yang Dapat Diakini Adalah Teori Waktu Yang Kosong Dalam Permulaan Awal Semesta Mungkin Itu Saja Pemaparan Dari Saya Saya Akan Menjelaskan Bagian Dari Awal Mula Alam Semesta Dan Waktu Bagian Ini Adalah Bagian Yang Ketiga Mengenai Konsekuensi Untuk Waktu Dan Kosmologi Fisik Nah Yang Pertama Adalah Argumen Yang Mendukung Bawasanya Alam Semesta Memiliki Awal Dan Waktu Memiliki Awal Kalau Waktu Memiliki Awal Maka Harus Ada Periode Sebelumnya Yang Kosong Sedangkan Kalau Alam Semesta Walaupun Memiliki Permulaan Atau Tidak Memiliki Permulaan Itu Bisa Saja Terjadi Pada Hal Yang Sesenisnya Dalam Artian Kalau Kita Menjelaskan Waktu Itu Akan Inkoherent Atau Sulit Dipahami Sedangkan Kalau Kita Menjelaskan Alam Semesta Itu Akan Koherent Yang Mana Itu Dapat Dipahami Nah Konsep Waktu Ini Dilatar Belakangi Oleh Adanya Hal-hal Yang Muncul Yang Berubah Dan Berhenti Selanjutnya Adalah Mengenai Ketidakkuasa Atas Tesis Yang Keempat Yaitu Mengurang Interval Temporal Dengan Jam Yang Sepora Seperti Contohnya Bahwasanya Tidak Tidak Akan Ada Yang Kuas Membicara Sifra Setengah Jam Mengenai Sebelum Awal Semesta Itu Ada Nah Setengah Jam Ini Merupakan Lawan Dari Satu Jam Sebelum Adanya Alam Semesta Selama Setengah Jam Sebelum Awal Alam Semesta Ini Hanya Dapat Diidentifikasi Oleh Sebuah Kemungkinan Kejadian Nah Peristiwa Jam Yang Sempurna Ini Akan Bergerak Menuju Ke Hal Yang Harmonis Selaras Dengan Hukum Alam Itu Seliri Selanjutnya Adalah Apa Mengenai Bahwasanya Semesta Itu Memiliki Yang Nanganya Permulaan Dapat Daksirkan Menggunakan Bahwasanya Kata Dua Ini Akan Kompatibel Dengan Satu Dan Satu Aksen Keterangannya Yang Dua Adalah Ada Suatu Periode Waktu Sebelum Semesta Ada Ini Kompatibel Dengan Keterangan Semesta Telah Ada Maupun Keterangan Yang Satu Aksen Bahwasanya Semesta Itu Tidak Ada Untuk Periode Yang Berbatas Dan Interval Waktu Yang Sama Dalam Artinya Dua Kompatibel Dengan Satu Terangkat Satu Ini Dengan Satu Aksen Ini Atau Yang Negatif Bahwasanya Mungkin Ada Periode Waktu Kosong Bahkan Sebelum Serangkaian Yang Tak Terbatas Selanjutnya Apabila Satu Aksen Ini Kompatibel Dengan Dua Aksen Pernyataannya Adalah Bahwasanya Jika Semesta Tidak Ada Untuk Periode Yang Terbatas Dan Interval Waktu Yang Sama Maka Tidak Ada Suatu Periode Waktu Sebelum Adanya Semesta Ada Dalam Artinya Bahwasanya Rangkaian Periode Yang Tak Terbatas Keperadaannya Memenuhi Seluruh Waktu Sehingga Tidak Ada Waktu Kosong Selanjutnya Apabila Satu Aksen Maksud Saya Dua Aksen Dengan Satu Ini Bertahui Maka Yang Ada Tidak Ada Kemungkinan Dalam Artinya Semesta Itu Tidak Memiliki Waktu Terbatas Dan Tidak Adanya Waktu Kosong Apa Yang Bisa Dibundukan Oleh Tahu Tuhan Buki Bahwasanya Itu Semesta Memiliki Awal Para Ilmu Mengamati Keadaan Semesta Sekarang Dengan Mengutik Satu Masih Mundur Dari Keadaan Jaman Dulu Kepada Jaman Semesta Sesuai Dengan Hukum Ini Contoh Teorinya Adalah Teori Sisi Stats Yang Mana Perilaku Makhluk Di Dalam Ruang Dan Hakkut Kita Yang Sebelum Pada Bagaimana Perilaku Makhluk Beberapa Miliar Tahun Yang Lalu Akan Dikuti Dalam Makhluk Yang Bawasanya Relatif Yang Kecil Akan Kesulitan Untuk Dikamukan Dalam Relatif Yang Kutuk Besar Sambilnya Ekskakulasi Ini Mundur Mungkin Akan Memberikan Sial Ritas Bapak Bawanya Dalam Teori Diktem Yang Mana Itu Kejadian Atau Keadaan Yang Menggau Tidak Akan Bisa Untuk Dibutikan Bahwasanya Semesta Itu Meliki Awal Sehingga Kesimpulannya Pada Bagi Yang Tiga Ini Yang Pertama Waktu Itu Tidak Memiliki Permulaan Karena Tidak Logis Apabila Waktu Memiliki Yang Namanya Awal Yang Kedua Bawanya Kosmologi Fisik Tidak Memiliki Permulaan Karena Para Ilmuwan Kemudian Para Amnikosmologi Tidak Dapat Memberikan Bukti Bukti Yang Logis Untuk Memutihkan Berwasanya Kosmologi Fisik Itu Memiliki Yang Namanya Awal Nah Kesimpulan Makalah Atau Juga Yang Kita Bahas Pada Kali Ini Adalah Yang Pertama Yang Bagian Awal Kita Bahas Mengenai Empat Tesis Yang Kedua Adalah Keterangan Dari Empat Yang Sebut Lalu Adanya Yang Paling Penting Adalah Period Dan Istan Nah Yang Terakhir Ini Bagaimana Konsekuensi Mengenai Awal Mula Itu Untuk Waktu Dan Kosmologi Terima Masih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima